Pelaksanaan wisuda ya, di tingkat sekolah yang kemudian menjadi viral, itu terkait dengan penggunaan istilah wisuda itu kurang tepat. Yang kedua, tentu saja dari segi biaya, orang tua siswa itu merasa keberatan dengan biaya yang cukup besar. Apakah itu sudah ada regulasi terkait dengan pengaturan mengenai boleh tidaknya wajib, tidaknya terkait dengan pelaksanaan wisuda di tingkat sekolah, Bang? Dari Kemendikbud Ristek mengatakan wisuda TK sama SD tak boleh jadi kegiatan wajib dan memberatkan. Seolah-olah memang tidak wajib, tapi kalau tidak ikut tetap kena biaya begitu? Iya, justru pemerintah-pemerintah daerah lebih tegas ya, lebih aktif, lebih tegas lagi. Bukan hanya menghimbau, tapi membuat sebuah regulasi, membuat sebuah instruksi. Hendaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Youtube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya, sahabat Halo Pengacara? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat ya. Dan pada kesempatan kali ini, kembali Halo Pengacara akan memberikan informasi dan juga ulasan hukum terkait dengan isu-isu yang sedang viral di masyarakat yang menjadi perbincangan hangat baik di media sosial dan juga di media masa. Bersama Bang Nasrullah Nasution, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan ulasan hukum terkait dengan viralnya, ramainya, polemik tentang wisuda untuk sekolah dari TK sampai dengan SMA. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe Youtube channel Halo Pengacara dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update terkait dengan video-video terbaru dari Halo Pengacara. Bang Nasrullah, ini lagi viral, lagi ramai, menjadi polemik juga di masyarakat terkait dengan wisuda, pelaksanaan wisuda ya, di tingkat sekolah dari mulai PAU, TK, SD, SMP, SMA, begitu ya. Ini yang kemudian menjadi viral karena ada dua hal, yang pertama katanya itu terkait dengan penggunaan istilah wisuda itu kurang tepat Untuk dilaksanakan atau diaplikasikan dalam tingkat sekolah gitu ya Tingkat sekolah bukan kuliah gitu ya Kemudian yang kedua tentu saja dari segi biaya Itu sangat katanya sebagian besar masyarakat Orang tua murid gitu ya Orang tua siswa itu merasa keberatan dengan biaya yang cukup besar Nah dari segi regulasi Bang ya Di segi atau dalam tahap tataran pemerintah Misalkan dalam peraturan pemerintah Atau dalam tataran kementerian Apa namanya pendidikan Apakah itu sudah ada regulasi terkait dengan pengaturan Mengenai boleh tidaknya wajib Tidaknya terkait dengan pelaksanaan wisuda di tingkat sekolah Bang Ya terima kasih Bang Heri Ini juga isu yang menarik ya Isu yang menarik Karena memang bicara wisuda Ya akhir-akhir ini Kalau dulu kita sering dengar itu wisuda untuk tingkatan perkuliahan Sarjana lah ya Sarjana gitu Tapi sekarang Udah Menjadi umum gitu ya Karena memang dari tingkat TK SD SMP SMA Bahkan dari TK aja sudah ada yang pakai toga gitu ya Gitu kan Sedangkan mungkin juga ada Ada nilai histori di dalamnya Yang kita juga mungkin perlu gali Dan perlu tahu juga Kenapa disebut wisuda Kenapa pakai toga Kenapa harus dipindahkan dari kanan ke kiri Dan atau sebaliknya Atau bagaimana lah gitu ya Saya rasa ini menarik Itu kan secara Mungkin secara filosofis Secara sosiologis Dan hampir terkait dengan juga Mungkin terkait dengan secara juridis Tapi yang menarik adalah Kalau kita bicara tentang Regulasi Ya aturan atau larangan Terkait dengan Prosesi wisuda Khususnya tingkatan TK SD SMP Dan SMA Itu secara tegas Belum terlalu diatur Belum terlalu diatur Dan tidak ada juga yang membuat sebuah larangan Sebenarnya juga Kalau kita bicara Atau kita lihat dari media sosial Yang menjadi dasar utamanya Itu sebenarnya Bukan prosesinya Tapi lebih kepada biayanya Biayanya yang memberatkan Orang tua murid gitu ya Karena ada Kalau tidak salah juga Banyak yang mengadu Melalui akun Instagramnya Pak Menteri Pak Menteri Khususnya Pak Nadib itu Yang mengadu terkait dengan Besarnya Tingginya biaya Dari pada wisuda Yang memberatkan siswa gitu ya Betul Jadi Mas Menteri ini dapat Apa Mention-mention lah ya Tingginya Biaya Untuk prosesi wisuda Tapi memang Ya Itu kembali lagi kan Di dalam sekolah itu Sebenarnya ada komite Ya kan Komite sekolah kan ada Tempat Komunikasi antara Pihak sekolah dengan Wali murid ya Tentu dalam hal ini adalah Orang tua murid Ya Atau wali murid lah Mungkin disitu juga Ada komunikasi yang dilakukan Ada hal yang disepakati Atau hal yang bisa mungkin Menjadi sebuah Pemahaman bersama Terkait dengan Agenda-agenda sekolah Khususnya terkait dengan Masalah prosesi wisuda ini Ya Wisuda ini Tadi kan Kita juga sempat menyinggung Ada pengaduan Begitu ya Sampaikan ke Mas menteri Ada respon gak sih bang Dari kementerian Kebudaya Apa Kependidikan dan kebudaya Ya Akhirnya responnya ya Memang Kalau kita baca dari Media sosial sih Tak boleh Jadi kegiatan wajib Intinya gitu ya Dari Kemennikbud Ristek Mengatakan wisuda TK Samb SD Tak boleh jadi Kegiatan wajib Dan memberatkan Apakah ke depan Dari Kemen Ristek Dikbud ya Ini apakah kemudian Akan membuat Semacam regulasi Bang ke depannya Harusnya iya Untuk mengatur ini Agar menjadi Lebih tertib Dan juga Bisa Bisa menjadi patokan Dalam bertindak Baik pihak sekolah Maupun dari pihak orang tua Ya ini yang menarik Tadi yang bang bilang Adalah bahwa Sebenarnya kan Di sekolah itu Ada komite sekolah ya Yang sebenarnya itu Menjadi Sarana Bertemunya Antara pihak orang tua Siswa dengan Pihak sekolah Begitu ya Mengatakan Harusnya ada Pembicaraan terkait Ini juga kan Ada yang mengatakan Bahwa Dari Mungkin pakar Parenting Mengatakan bahwa Ya memang Ini diluar Daripada aspek biaya ya Karena Sepertinya Kegiatan Wisuda Di tingkat TK SD SMP Itu Lebih kepada Muatannya Lebih kepada Apa namanya Menampilkan Berbagai macam Kreativitas Dari si anak Tidak Melulu terkait Masalah Inaugurasi Kelulusan Atau segala macam Nah itu Dari aspeknya Perspektifnya Salah satu pengamat Parenting ini Mengatakan Itu sesuatu hal yang positif Tapi kan Memang Tidak bisa dipungkiri Dari segi biaya Ini sungguh Memberatkan Ada yang mengatakan Bahwa Seolah-olah Memang Tidak wajib Tapi Kalau tidak ikut Tetap kena biaya Baik itu Ada yang mengatakan Full Ada yang juga Yang mengatakan Setengah Bahkan ada yang mengatakan 90% tetap bayar Ini juga kan jadi dilewa juga Kalau mereka gak ikut Ikut wisuda Apa yang menjadi Sebenarnya bisa dilakukan Ya sebenarnya sih Yang menarik adalah Kalau tingkatan SD Atau TK Atau SD itu Yang menarik adalah Ketika prosesi itu Adalah prosesi Peta seni Peta seni Kreativitas tadi Anak-anak kita Menampilkan Kemampuannya Kebolehannya Kreativitasnya Dan Ditampilkan dalam publik Sehingga membangun Keberanian diri Dan kepercayaan diri Mereka tumbuh Itu yang pertama Yang kedua adalah Terkait dengan Tadi Ada sedikit mungkin Kita juga belum tahu juga Apakah benar adanya Atau tidak Terkait dengan Adanya pemaksaan Dengan nilai tertentu Kalau gak ikut Nanti harus bayar separoh Gitu ya Atau tetap harus Tetap air full Dan seterusnya Tentunya hal ini Perlu Dibuat sebuah Tabulasi ya Atau pengaduan Yang lebih konkret Sehingga Dinas terkait Bisa bertindak Secara Secara Apa By data Sehingga bisa memudahkan Dalam mengalukan Pemetaan Saya rasa gak semuanya juga Itu negatif Gak semuanya juga negatif Tapi ada nilai positif Yang bisa diambil Yang ada positifnya bisa diambil Memang tapi Menjadi kendala kembali Adalah masalah biaya Mungkin bagi orang tua yang Siswa yang mampu Mungkin itu Tidak menjadi persoalan Tapi bagi mereka yang Kesulitan dalam hal biaya Mungkin itu menjadi Kesulitan Tersendiri bagi mereka Dan ini bang Tadi yang bilang Melibatkan dinas juga ya Dinas terkait gitu ya Setiap provinsi gitu Apakah Terkait dengan Ramainya ini Dinas-dinas Itu Ada sebuah tindakan Yang dilakukan Justru Pemerintah-pemerintah Lebih tegas Lebih aktif Lebih tegas lagi Bukan hanya Menghimbau Tapi membuat sebuah regulasi Membuat sebuah Apa namanya Apa Instru Edaran Edaran gitu ya Misalkan ya Di Depok Sekolah dilarang Paksa siswa ikut jalan-jalan Di Sedik Depok Keluarkan surat edaran Gitu kan Terus Kabupaten Bima Keluarkan surat edaran Melarang sekolah Kelar wisuda Bagi siswa Terus orang tua siswa Di Surabaya Protes terbebani Biaya wisuda Anak TK SMP Nah kan itu Ini berita-berita media nih Yang kita kutip aja ya Disdik Mataram Siapkan edaran Larang wisuda Paut TK SD SMP Gitu Terus Disdik Bud Larang sekolah Kutip biaya wisuda Yang memberatkan Itu kalau nggak salah Di Takingon ya Aceh ya Takingon Aceh ini ya Sekolah di Gorontalol Dilarang Melar wisuda Kelulusan Wah ini kan Ini banyak ya Banyak daerah Di dinas-dinas Di daerah itu Bahkan yang lebih proaktif Dibandingkan Di pusat Begitu ya Karena aduannya Aduannya lebih masif Masif dan lebih cepat Lebih cepat Tapi kan gini bang Sekarang yang diperlukan Adalah solusi bang Ini kan Solusi terbesar Permasalahan terbesar Itu kan sebenarnya Masalah biaya gitu ya Beberapa dinas itu Menganjurkan Agar boleh Tidak melarang Kegiatan Pelepasan siswa Tasakuran Atau bentuknya wisuda Atau apa itu Tidak melarang Asalkan memang tidak dibungkit biaya gitu bang Apakah mungkin itu bang Bisa dilakukan Ya sebenarnya sih itu Bagaimana komunikasinya aja ya Antara pihak sekolah Maupun dengan Pihak Apa tadi Perwakilan orang tua murid Komite Komite sekolah ya Membangun komunikasi Yang kita dimana nih Yang baiknya nih Misalkan cukup saja di sekolah Dengan secara sederhana Ini kan yang ramai kan Karena diadakan di gedung Di hotel Di hotel mewah Jadi itu kan tentunya Seolah-olah itu Ini bang Menimbulkan persepsi masyarakat Ini menjadi Ajang bisnis Nah Saya rasa itu Pasti ada plus minusnya Plus minusnya ya Tapi kalau misalkan itu Diadakan di sekolah Kan tidak perlu biaya Kos yang harus besar Mungkin ya Palingan juga Ayah mungkin ada Senek Ada apa Atau mungkin ini bang Bisa enggak Kalaupun memang ada biaya Kan sekolah tentu Punya database ya Mana yang mampu Mana yang tidak mampu Mana yang berlebih Mana yang berkekurangan Subsidi silang Subsidi silang Mungkin bisa jadi Subsidi silang Atau list donatur lah ya Donatur yang mau donatur apa nih Kita butuh snack sekian Siapa yang mau donatur Kita butuh ini Segala macam Rasa orang tua ketika Lebih guyup Lebih guyup Lebih merasa Terlibat secara langsung ya Sehingga Lebih Nuansa Apa namanya Lebih terasa lah Ya Sebenarnya kan itu Solusi yang diperlukan Tidak melarang Adanya kegiatan wisuda Yang memang Secara faktualnya Kita melihat Banyak pentas-pentas Tapi yang menarik bang Pasca rame Booming Terkait dengan wisuda ini Berapa Berapa sekolah juga Tetap mengadakan Tapi dengan konsep Dan metode Yang memang Yang menurut Yang menurut saya Juga cukup sederhana Tidak perlu terlalu mahal Tapi Esensinya dapat Apa itu insilnya ya Apa ya Khusunya atau Sakralnya atau gitu ya Tidak perlu juga dengan Baju toga gitu ya Cukup dengan baju yang Ala yang ada Tapi dengan sopan Terus ya rapih lah Tapi semua itu bisa tercapai Bagaimana mengemasnya Bagaimana mengemasnya Kreativitas juga mungkin Kreativitas dari orang tua murid Atau juga kreativitas dari guru-guru Ya Baik Terima kasih bang Nasrud Atas Penghasilnya pada kesempatan kali ini Mudah-mudahkan Memberikan Masukan yang mencerahkan Begitu ya Insya Allah Bagi sahabat hal pengacara Di rumah Terima kasih juga Kepada sahabat hal pengacara Yang sudah menyaksikan video ini Sampai dengan selesai Jangan lupa Terus dukung hal pengacara Nyalakan loncengnya Dan subscribe Youtube channel hal pengacara Jangan lupa juga Like dan berikan komen ya Di setiap video yang Kita publikasikan Terima kasih sekali lagi Salam hal pengacara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh